Sebenarnya gue cukup merik sama ini postingan ya kan, coba kita bahasnya dulu di postingan ya Gue dari anime senpai, 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 jadi ada manga puluh besar Suesa is conducting a survey asking fans which appearance said they are assisting the read manga Jadi gue gak bisa bahasa Inggris, jadinya ya gue, gue apain ya, maksud gue translate sih, yaudah lah ya, intinya adalah ini Suesa itu sedang mengadakan survey aja gitu Nanya ke para penikmat mereka, kalau kalian tuh baca mangga ilegal dimana, wah ngeri juga ya, sungguh ini ngeri Diapain itu situs-situsnya tuh, kalau misalnya, oh bacanya di situs A, B, C, D ya kan, A, B, C, D ini bakal diapain gitu dong Karena emang ini jatuhnya jadian ya, mempercikan hak cipta, jadi emang ini hal yang sangat langka, yang sangat bagus dilakukan oleh Suesa Tapi juga Suesa juga harus menyiapkan kembali, kalau misalnya langkah ini dijalankan, ya pasti harus menyiapkan juga Tentang supaya penikmat-penikmatnya ini bisa ngebaca, itu kan cuma masalah karena kelengkapan ya, kelengkapannya aja Kalau di situs-situs yang belajar kan yang penting tuh lengkap ya kan, banyak komiknya, banyak listnya Ya mungkin itu menjadi salah satu yang diminati, apalagi sekarang tuh yang paling diminati itu masalah iklan ya kan Kalau misalnya situsnya itu minim iklan, udah pasti jadi, jadi pilihan gitu kan, apalagi gratis gitu kan Nah mungkin langkah untuk semua mangga publisher ini adalah menyiapkan situs sendiri untuk nge-share karya-karyanya Ya nggak harus berbarengan dengan yang cash cetak ya, anggaplah cash cetak-cetak itu hari ini, minggu depan lah baru rilis Tapi itu akan jadi masalah yang sangat besar, mengingat ya kalau kebajakan nggak sampai 2-3 jam udah rilis gitu kan Itu emangnya dia jadi masalah, tapi emang harus dibiasakan untuk sabar menunggu gitu kan Ini akan bahaya sih dengan industri yang cetaknya gitu kan Kalau misalnya mereka menyediakan secara resmi untuk versi web manganya gitu kan Ya, tapi mau gimana pun mau nggak mau ya, untuk versi online ini harus dibiasakan Karena emang kita hidup di dunia serba digital Versi cetak ya sekarang gua aja download komik gitu Beli komik ke toko buku itu hanya untuk mengkoleksi ya kan Untuk baca kebuka Bahkan banyak yang gua baca, gua ada komik ni sekoy, ada magi dan lain-lain itu Gua udah baca sebenarnya, nonton animinya juga udah Dan tetap gua beli karena gua emm suka, gua cinta Jadi tetap gua beli biarpun harganya lebih ribuan coy Mahal ya, mahal banget sih bagi gua 90 ribu Kalau harganya lebih murah kayaknya gua bakal beli lebih banyak ya kan Gua nggak tau juga nih buat kalian ini yang beli komik ke toko buku gitu kan Itu menurut kalian harga 60 ribu itu mahalan nggak sih? Untuk satu komik dengan berapa halaman gitu ya Ya, anggaplah hampir 100 halaman itu lah Menurut kalian mahal nggak sih? Kalau kalian bahas presensi, izin, dan lain-lain oke lah ya Tapi menurut kalian gimana gitu? Karena bagi gua mahal Apa karena gua miskin ya? Kayaknya karena gua nggak ada uang kali ya Gua bilang mahal Tapi langkah dilakukan oleh semanga publisher ini gua acungin jempol Karena emang sekarang itu untuk hal-hal yang berbau resmi Harusnya memang diperluas lagi ya kan Harus digenjot lagi ya kan Masa kalah cepat, kalah niat ya kan Sama yang ilegal-ilegal gitu kan Kalau itu kan berarti membuktikan Kalau dari sisi mereka sebagai publis, serpener, bit Ini malah nggak seserius mereka yang mengandalkan nunggu rilis gitu kan Oke, jadi itu aja sih bacotan gua seputar ini postingan Gua melihat langkah ini menarik Tapi gua ingin lihat langkah ini digunakan untuk apa Gua CRY, see you next time Yah elah Yah elah Ini udah tamat ya Mau psika ya Mau bahas roasting ng lagi ya Roasting aja ntar lah Ufff